Apakah kau meminjam uang itu untuk membayar uang maharku? Apa kau sudah menjual hati nuranimu? Zara, jangan sebut soal itu. Kabir, kau tidak bisa melakukan itu. Apa kau bilang? Kau tidak bisa melakukan itu, Kabir. Kau bilang aku tidak bisa. Aku tidak perlu tahu apa yang harus kulakukan atau tidak darimu, Zara. Sudah jadi tanggung jawab seorang istri untuk mendampingi suaminya. Tapi sepertinya kau tidak mengerti kalau aku mampu menjadi kazi laknau. Kupikir ke... Keluar! Apa yang kau katakan ke orangtuaku? Kau tahu. Apa yang kurasakan ketika aku mendengarmu. Pikirkan ini, Zara. Kau tidak ingin aku jadi kazi. Tapi, Kabir... Ya, baiklah. Aku tidak akan lakukan itu. Kau pikir aku naif? Baiklah. Apa kau ingin menghabiskan sisa hidupmu bersama pria yang naif ini? Kabir, kau bisa memarahiku sesukamu. Katakan apapun yang kau inginkan. Kau bisa menggantungku. Tapi aku mohon kepadamu. Kembalikanlah uang itu. Aku tahu harga apa yang harus kau bayarkan. Kau tahu itu? Tidak. Kabir, aku sudah tahu semuanya. Pirat, aku tidak punya apapun untuk diberikan padamu. Sebagai jaminannya, tapi ada sesuatu yang aku bersedia lakukan. Aku Kabir Ahmad. Siap menyerahkan diriku sebagai pion sampai aku bisa mengembalikan semua uangmu. Aku akan menjadi budakmu. Baiklah. Kadang-kadang, apa yang kau lihat atau dengar itu bisa menyesatkanmu. Karena kau masih belum tahu kebenarannya. Apa? Kebenaran apa, Kabir? Katakan sesuatu yang tidak aku ketahui. Apa yang kau rahasiakan? Aku bertanya padamu, Kabir. Kebenaran apa? Baiklah. Apa ini? Kau bisa menyimpan kebenaran dariku, tapi kau tidak bisa berbohong. Letakkan tanganmu di atas Quran, lalu bersumpahlah demi Al-Quran ini. Katakan padaku. Katakan kalau kau tidak menjual akal sehatmu. Letakkan tanganmu. Kau tidak akan melakukan apapun yang akan menghancurkan reputasimu. Anggota Dewan juga ingin semua wanita yang melihat Wakil Ketua Kabir Ahmad menolak melakukan namaz untuk hadir di hadapan Dewan dan bersaksi untuknya. Jika dia tidak menentang keputusan Dewan Syariah, ini semua tidak akan terjadi. Kenapa kau membutuhkan uang sebanyak itu? Apa yang kau berikan sebagai imbalannya? Ada sesuatu yang tidak aku ketahui, kan? Apa yang kau rahasiakan? Terima kasih telah menonton!